Sampai jumpa di video selanjutnya. Beginilah kondisi pintu depan kantor DPC PDIP Kabupaten Cianjur pasca terjadinya pelemparan bom Molotov Sabtu dini hari. Tidak mengenai kaca jendela, namun dinding depan kantor DPC PDIP ini nampak terlihat gosong dengan bekas pecahan botol yang bertebaran. Belum diketahui motif maupun pelaku dari aksi pelemparan bom Molotov ini, namun kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Sementara saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam kantor DPD-PDIP, hanya ada beberapa petugas keamanan yang berjaga. Mendengar ada ledakan yang menimbulkan api, petugas keamanan pun langsung berusaha memadamkan api agar tidak masuk ke dalam kantor. Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, menghutuk keras aksi pelemparan yang dinilai pengecut ini. Meski demikian, pihaknya belum mengetahui pasti maupun mencurigai maksud dan motif dibalik pelemparan Molotov ini. Tidak ada, karena kita sedang melakukan kegiatan partai, biasa saja. Kita sudah melakukan polisi, jadi sekarang kita percayakan sepenuhnya pada polisian, menghutuk keras keamanan. Hingga kini petugas Satreskrim Polres Cianjur tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap aksi pelemparan bom Molotov. Sejumlah keterangan saksi pun dikumpulkan hingga memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di kantor DPC PDIP.